Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para pejuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap siwa ya dan jangan lupa ya kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang kita lihat bersama kondisinya ijo royo royo rasa sangkut ya teman-teman ya walaupun dengan keadaan kenaikan sedikit demi sedikit seperti ini ini menjadi sedikit lebih tenang juga kita melihat keadaan market ya teman-teman walaupun memang belum sepenuhnya kita bisa menerasakan sangkut kita yang kecemput gitu oke mantap siwa ya nah di kesempatan siang hari ini teman-teman ada informasi yang mungkin cukup positif juga datang dari baby doge coin ya teman-teman karena kita lama sudah tidak membahas baby doge coin juga gitu ya kan dan saya rasa sapa dulu gimana army baby doge masih sanggupkah kalian untuk hold baby doge atau kalian sudah bosan dengan baby doge kita lihat saja ya baby doge nah untuk baby doge sendiri teman-teman kalau kita lihat per video ini dibuat ya kan kalau kita lihat dari time frame harian dia mengalami kenaikan 1,29% per video ini dibuat ya dan mudah-mudahan mampu naik lagi harapannya seperti itu bukankah itu yang kalian inginkan juga ya kan mantap siwa dan semoga doa terbaik buat teman-teman semua entah army baby doge army cardano dan sebagainya laya holder-holder semua aset cryptocurrency yang melihat channel saya saya doakan sukses semua amin mantap siwa ya tanpa terkecuali nah informasi datang dari baby doge coin teman-teman dimana kalau kita lihat bersama disini ya baby doge akan memperkenalkan fitur untuk mempercepat pembakaran di devi swap ya nah ini mantap siwa teman-teman ya karena baby doge akan meluncurkan sistem pembakaran dimana orang yang melakukan swap di devi nya baby doge swap ini teman-teman akan terjadi pembakaran secara otomatis kurang lebih seperti itu ya dan kemarin pun baby doge juga ngadain voting untuk pembakaran bulanan agar diaktifkan kembali teman-teman walaupun pembakarannya beda ya dimana yang awalnya dulu pembakaran itu 4 kuat triliun 5 kuat triliun paling nanti cuma 1 kuat triliun lebih dikit lah ya untuk pembakaran bulanan dari baby doge coin tersebut teman-teman tapi setidaknya didorong juga untuk pembakaran fitur baru yang akan disisipkan di devi swap nya nanti teman-teman oke mantap nah jadi fitur baru akan berlaku untuk semua pasangan perdagangan di baby doge swap dex ya jadi entah pasangan apa aja lah ya pair apa aja dimana aja gitu teman-teman maksudnya itu akan diterkenakan pembakaran baby doge coin ya jika transaksinya dilakukan di baby doge swap atau dex nya baby doge lah ya nah jadi disini menurut pengumuman baru-baru ini fitur baru di baby doge swap untuk memperkirakan jumlah token yang akan dibakar melalui setiap swap akan segera diluncurkan nah fitur baru ini akan membantu memberikan perkiraan jumlah token baby doge yang akan dibakar dari swap di dex nya nah ini adalah announcement resmi juga gitu datang dari baby doge coin juga teman-teman ya dimana dia new fitur coming jadi ada edge swap on baby doge will estimate hot money baby doge will be born ya jadi akan ada pembakaran nanti di dex nya baby doge swap ya teman-teman kurang lebih seperti itu nah jadi disini khususnya fitur baru ini akan berlaku untuk semua pasangan perdagangan di baby doge swap dex termasuk USDT BNB nah ini terjadi karena baby doge coin terus bekerja untuk mempercepat luka bakar katanya sih seperti itu teman-teman ya kita lihat saja perkembangannya ya teman-teman semoga benar-benar terrealisasi dan gak mogok lagi seperti pembakaran bulanan baby doge coin teman-teman seperti itu ya jika memang baby doge coin ini ingin apa ya cepat dengan pengurangan suple ya memang harus pembakaran bulanan itu gak dihentikan juga gitu teman-teman dan harusnya juga ditambahkan fitur-fitur seperti ini gitu ya untuk pembakaran otomatisnya seperti itu teman-teman dimana tim sebelumnya mengisyaratkan rencana untuk meluncurkan portal pembakaran resmi yang memungkinkan pengguna untuk membakar baby doge mereka kurang lebih ini adalah mungkin agak apa ya agak mengadopsi sistemnya Shiba ya dengan apa ya portal pembakaran daripada Shiba ini mungkin diadopsi ke baby doge coin juga bisa seperti itu teman-teman tapi intinya fokusnya adalah untuk pengurangan suple bulan ini meminta komunitas untuk menyarankan cara yang tepat memberi insetif kepada pengguna untuk membakar lebih banyak token ini menyajikan gagasan tentang NFT atau tingkat NFT yang akan diterima untuk membakar token oke nah jadi ada rewardnya ya yang akan diterima jadi atau tingkatan NFT lah yang akan diterima untuk membakar token tersebut gitu nah baru-baru ini pemegang memiliki hampir dengan suara bulanan untuk memulai pembakaran bulanan untuk baby doge coin pembakaran akan membantu mengurangi pasokan baby doge coin yang sangat besar dan diharapkan dapat meningkatkan harga dalam jangka panjang ya mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman untuk jangka panjang kalau kalian berpikir baby doge coin ini dalam kurun waktu dekat bisa menghasilkan cuan ya skip aja teman-teman untuk baby doge coin tapi kalau kalian berinvestasi untuk jangka panjang ya jangan terlalu berharap lebih juga gitu teman-teman maksudnya ya karena kita lihat supply daripada baby doge coin ini cukup banyak juga gitu teman-teman 420 kuat triliun dimana yang di burn sudah berapa persennya kayak gitu teman-teman jadi pasokannya itu masih begitu banyak maka dari itu ketika pasokannya masih banyak dan kalian menargetkan harga baby doge coin ke kursus 1 rupiah itu kayaknya masih sangat-sangat berat sekali teman-teman ya mungkin akan berada di 0,05 rupiah itu masih bisa ke arah situlah ya teman-teman selagi supply-nya masih tinggi gitu ya tapi beda cerita nanti ketika supply-nya sudah menipis ya mungkin 1 rupiah itu ya gampang-gampang aja gitu ya teman-teman dan disini miliaran token baby doge sudah dikirim ke dompet mati resmi proyek menurut baby doge burn dalam 24 jam terakhir 4,1,2,3,4,4 triliun token baby doge coin telah dibakar sejauh ini teman-teman dimana 1,2,3,4,5 199,3 triliun ya teman-teman ya 199,3 triliun token baby doge coin atau sekitar 47,4 persen telah dibakar dari total pasokan awal sebesar 420 triliun berarti belum ada 50 persen yang di burn jadi masih banyak ya dan disini pencapaian dan daftar baru dimana baby doge swap telah melampaui 30 juta volume terkunci atau total value yang teman-teman ya TVL-nya lah ya total value lock-nya mencapai pencapaian ini dalam waktu kurang dari sebulan sejak diluncurkan memang kalau kita bicara TVL dari baby doge coin ini teman-teman cukup cepat juga ya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan dia sudah apa ya TVL mereka atau lock-nya yang di lock itu sudah 30 jutaan teman-teman ya nah jadi disini selain itu baby doge swap secara resmi terdaftar di dubs-nya by BNB Chain daftar tersebut yang diumumkan awal minggu di awal minggu ini berharap memberi apa ya pengguna BNB Chain lebih banyak aksesibilitas ke baby doge swap nah semakin rame baby doge swap maka akan semakin banyak juga pembakaran yang terjadi nantinya seperti itu teman-teman ya kita lihat saja perkembangan dari baby doge swap semoga memang benar-benar bisa membantulah pengurangan suplai yang begitu banyak untuk baby doge swap ini teman-teman ya oke mungkin ini sedikit informasi tentang baby doge coin semoga sedikit membantu informasinya dan salam cuan